assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi di channel Rans Gaming ya Oke jadi pada video sebelumnya kita sudah menteming si dodo guys nih dodo ini namanya dodo guys Oke mungkin kalian mau kasih nama guys ini saya juga ada teming ini guys satu dodo juga yang yang apa yang yang mele ya guys terus mereka kawin guys breeding ya dan menghasilkan satu dodo guys mantep ya ini kayak gabungan ini guys ini dia lebih mirip ke itu guys kayak ayahnya ya ini kayak bapaknya ini terus ada warna ungu-ungunya guys yang kayak kayak ini guys kayak ibunya mantap sekali dan juga ini proses ininya ya teman dodo ini Oh iya yang ini nah proses stemming itu imprinting itu kayaknya udah selesai atau belum ya enggak tahu juga sih guys yang pasti dan Oh iya guys ini anaknya itu malu lagi sayang sekali ya pada saya pingin female kayak gini naik biar menghasilkan telur guys ini enggak tahu kenapa guys duduknya belum telur oke oke guys dan pada video kali ini kita bakal menyelesaikan misi persuite lagi ya guys misi persuite kali ini ada ini guys Han di Lovos House ya oke kita start aja guys Oh ya guys dan buat kalian yang baru join di channel ini jangan lupa kalian klik like dan subscribe ya guys dan jangan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya ya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini ya oke langsung kita start aja guys nah handi level source Oke klub empau disini saya sudah punya ini guys beberapa ini ya anak-anak ton air dan tapi sih saya belum punya crossbow guys jadi kita bakal bikin crossbow dulu ya oke kita butuh ada wood nah sini ada wood guys kita ambil aja ya oke kita ambil nah oke mantap sekarang berapa wood ya tadi bentar Oh ya udah cukup 20 15 foot kita bikin aja guys eh bawahnya ya ini saya simpan dulu dulu deh ketapel ini guys oke oke ntar guys simpan disini aja deh ketapel deh nih kita pasang ketapelnya oke eh ketapelnya apa anak itu panahnya bow oke nah sekarang kayaknya radio bow oke ini seperti ini oke oke kita bikin beberapa panah-panah lagi deh takutnya nggak cukup kan nah nah sekarang kita cari di lovornya guys kalau kalian udah nge-start guys misinya ini ya misi han apa di lovornya ini eh kita bakal diberikan arahan guys dimana lokasi si dilo tersebut ya guys nah sekarang kita tinggal cari cari aja di si di lovornya ya Oh ini ya guys eh Oh ini efekraptor ya beberapa dia 50 ini ada 22 juga nah ini guys ada di lovornya kita bunuh guys Hai find your forces Oke kl3 di lovornya oke kita hai hai oke seperti ini guys hai oke nah oke mati satu guys tinggal dua lagi ya mana yang kedua nih Oh ya kita ambil dulu deh dagingnya kita buka map guys supaya tahu lokasi di lovornya uh lumayan kan jauh ya ke kita langsung ke lokasi guys waduh mana ya di lovornya di ataskah bentar guys Oke kita cari dulu guys Hai toh kasihan sih para sahur ya guys sebentar mana ya di lovornya di lovornya di lovornya di lovornya di atas sih guys oke kita coba ke atas dulu deh saya takutnya ada raptor ya guys nah di atas oh ada tapi jaya guys dan sini ada ini apa udah mau coba gimana ya di lovornya oh ini dia guys oke kenakan oke mantap sekali guys dia udah tumbang guys mati ya Nah kita save game dulu guys kita save game ya menu save terus kita left game supaya kita dapat bow yang lumayan gede ya guys takutnya nanti dapatnya itu damage yang kecil guys jadi lebih baik kita save dulu ya game nya nah kita save disini terus save disini guys Oke sebenarnya kalian bisa save di lokal aja bisa sih kalau cloud data ini supaya nggak hilang guys saya nggak pernah cloud save di cloud data sih jadinya hilang game yang kita mainin dulu itu nah kita tinggal masuk ke game aja lagi guys nah kita lanjutin eh ngekill di lovornya yang terakhir tadi ya nah disini guys kita cari ya mana di lovornya kita buka map oke di sekitar sini ada nih ada punya punya sini mana ya Oh ini dia nih oh my god ada raptor guys ada raptor guys bahaya disini ada raptor oke tadi kita lihat dulu ya guys kita lihat dulu deh damage nya berapa waduh kecil guys damage nya kita left game ya kita restore guys waduh disini ada raptor guys kita left game dulu guys kita cari yang damage yang tinggi ya nah kita tinggal restore guys game yang kita tadi mainin nah restore terus kita kembali guys kita kill di lovornya yang terakhir ya nah oke guys sekarang kita kill lagi ya di lovornya kita cari terus guys sampai nemu damage yang yang bagus ya nah kita naik level lagi oke guys sekarang kita udah mendapatkan panah yang damagenya lumayan tinggi ya oh my god ada raptor disini guys kita kabur dulu bahaya sekali guys ada raptor ya oh iya kita coba tes panah kita dulu guys apakah bisa ngebunuh raptor disini ada raptor sih dia lagi bertarung sama oke wah miss guys ya saya malam panah itunya guys oke kita coba ya tes eh panahnya eh panahnya bukan ini deh oke mantap guys kita coba bunuh terseratop ini nah lumayan guys nah lumayan guys damage nya ya waduh mental saya guys oke mati kan oke mantap guys kita udah mendapatkan panah yang lumayan gede damage nya oke oke guys jadi kita udah sampai ya nah jadi seperti itu guys untuk mendapatkan bow ya guys untuk pemula ya mendapatkan bow untuk level ini eh maksudnya bow yang dmg nya 295 ya guys lumayan nah ini eh kalau yang biasa itu yang simple apa primitive ini guys primitive bow ini eh dmg nya cuma 55 ya kalau ini 295 mantap kan guys nah jadi seperti itu guys eh untuk mendapatkannya kalian tinggal restore aja guys tapi ini hanya restore itu guys cuma berlaku untuk eh single player ya kalau multifire saya nggak tahu guys kayaknya nggak bisa deh nah oke eh mungkin segini dulu untuk videonya kalau kalian suka jangan lupa klik like dan subscribe ya guys dan bantu bantu saya untuk bangun channel ini ya oke thank you yang udah nonton see you in the next video bye bye bye